Hai hey yo asa welcome back to my channel agisha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kita balik lagi ke game waktu sebelumnya dan disini gue mau share lagi story di game waktu ini yang di versi semangat yang di server 411 dan disini gue masukin Amazon Lily dan mungkin disini gua bakal nge-share bawa hankok dan juga dua sisternya hankok ya cuman ya disini ada yang satu bikin gua udah belum tentu sama sekali ya cuman ya buat dokumentasi dua-dua karakter ini bakal gua siap juga disini ya oke guys selamat menikmati video ini ya guys ya nah disini gue saranin ya guys buat kalian buatnya pakai Neko ya gue saranin si Neko ini incar dulu ke arah si margarit ya Kenapa gue bilang ngincar ke arah margarit dulu ya soalnya disini margarit ini lumayan juga sakit juga buat damage-nya guys dan buat si Neko ini ya kalau kalian itu satu line up-in ke arah si buhanko ini ya otomatis di ronde keberapa nantinya ya ada sekitar di ronde keempat kalau masalah gua jadi bakal mati ya makanya disini gua saranin ngincar dulu aja buat si Neko ini ke arah margarit biar buat apanya eh pertahanannya untuk siapa namanya si buang angkuk itu ada ya guys ya jadinya gua naruh si Neko ini ke arah kanan instansi mehoknya itu diarah belakang kali ya guys ya dan juga gua saranin disini buat si Aokiji kali itu bawa yang area aja ya biar enakan guys dan di sini kenapa gua buang si chopper ya dan kenapa enggak bawa si Khalifa karena dari gua disini enaknya si chopper ini siluetu lebih deras ya jadi gua bawa si chopper ini biar sih wah siapa namanya si gap gua nggak mati di ronde di ronde pertama guys ataupun dia bisa survive di ronde ke-1 sampai dia nahanin damage si apa ya guys ya si margarit jadi si intinya disini bahkan itu nggak langsung ngincar ke arah si Neko kita guys intinya gitu doang sih guys si chopper itu buat nih heal si Garp dan biar si Garp itu mati oleh si margarit di ronde kedua ya guys ya dan buat segini sih terserahkan aja lagi barbarin aja guys ya 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 nah masuk ke ronde ini ya guys ya ronde lawan gua sister ini ya guys ya nah disini di ronde pertama ini gua sarannya gua akan difokus ke arah si salamander ya guys ya yang ini yang warna yang ini guys di salamander namanya bisa pokoknya si Neko kalau itu fokusin dulu ke arah si salamander itu guys kalau kalian taruh si Neko itu ke arah kanan yang otomatiknya akan nyerang ke arah si Sonia itu ya guys ya 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 dan ya masuk ke ronde kedua ya guys ya nah disini itu ini orang yang selama dan ini ya guys yang bakalan ada hasil seperti ini guys itu benar-benar sulit ya cara apanya itu kalau itu bahwa salah satu karakter yang demiknya itu benar-benar gila agisya dan gua saranin buat kalian itu keseluruhan hitr kalian itu harus menyerang karena dia agisya sampai hancur itu siles dan setelah itu hancur biar dia ini bakalan castrum guys cuman dia bertanya itu sebentar doang ya setelah pergantian apa pergantian ronde ini bakal jalan lagi guys dari sini yang paling sulitnya itu guys soalnya demik mereka sama kedua ini benar-benar nggak ngotak demiknya cuh tuh oke di sini buat kalian itu harus apa ya guys ya tingkatin aja buat demikian dan buat sih ya kok kali ini tingkatin juga ya guys ya biar ini kan ada tuh skill yang bisa ngancurin apa demikian HP itu guys jadi kalau sih ini demikiannya kayak gila ya otomatis cepat untuk ngabisin darah si salaman dari nikes dan gua bakal nyobain kedua kali aja ini satu kali coba nya dan gua bakal coba lagi dan kalian bisa lihat di sini guys gimana sulitnya untuk lolos di stage ini guys ya dan gua kalian udah lolos di stage ini kita bisa komen di bawah ya kecak mungkin kita bisa bugi-bagi referensi gitu aa hai 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 toxicity Hai Hai selamat menikmati 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 sampai jumpa selamat menikmati